Gareth Southgate Sanjung Kobi Mainu Bakal diangkut ke Euro 2024 Mainu sudah sekitar 3 bulan terakhir jadi andalan Manchester United Eric Ten Hag memberikan sang pemain kesempatan untuk jadi starter di lini tengah Manchester United Performa sang gelandang bisa dikatakan cukup apik Ia mampu tampil dengan konsisten di lini tengah setan merah Banyak yang menilai bahwa pemuda 18 tahun itu sudah layak membela timnas Inggris senior Lantas bagaimana tanggapan Southgate mengenai hal ini Kepada The Telegraph, Southgate mengakui bahwa ia terkesan melihat penampilan Mainu di squad Manchester United Saya rasa dia bermain dengan sangat brilian di usianya yang masih sangat muda Ia mengawali karirnya di United dengan luar biasa bagus, ungkap Southgate Southgate menyebut bahwa pemain berbakat seperti Mainu tidak lepas dari radarnya Ia menyebut bahwa sang gelandang akan terus ia amati sebelum nantinya ia diberi kesempatan untuk debut di timnas senior Inggris Dia menjalani start yang bagus dalam karirnya, jadi akan bagus bagi kami untuk mengamati perkembangannya ke depan Sambung Southgate Saya tidak melihat bahwa Mainu harus bermain di posisi gelandang bertahan Karena dia adalah pemain yang progresif, pungkasnya Menurut gosip yang beredar di Inggris, Southgate ingin menjajal Mainu di jeda internasional Maret tahun 2024 mendatang Manchester United akhirnya dapat lampu hijau dari Frenkie de Jong De Jong masuk radar Manchester United sejak Eric Ten Hag menjadi manajer pada 2022 Mereka dilaporkan sudah mencapai kesepakatan senilai 85 juta euro dengan El Azulgrana bagi pemain berkebangsaan Belanda tersebut Namun, transfer akhirnya tidak terwujud karena berbagai alasan Dua tahun kemudian, kondisi kini berubah Frenkie de Jong tidak lagi yakin dengan Barcelona Menurut jurnalis Mundo Deportivo Luis Canut, sosok berusia 26 tahun tersebut mulai meragukan kapasitas El Azulgrana Dia tidak lagi menutup kemungkinan pergi dari Barcelona seperti dua musim lalu Saat ini Frenkie de Jong sedikit kecewa melihat situasi di Barcelona, kata Canut Ekspektasinya meraih gelar-gelar bergengsi tidak terwujud Frenkie de Jong siap hengkang akhir musim ini Meski begitu, patut ditunggu apakah Manchester United bakal kembali memburu Mereka sudah menghabiskan mayoritas uang belanja untuk Frenkie de Jong dengan merekrut Casemiro Pemain asal Brazil itu dibeli senilai 70 juta euro dari Real Madrid pada 2022 Setahun kemudian, Setan Merah kembali memperkuat lini tengah Mereka memboyong mason maun asal Chelsea Ditambah mencuatnya pemain muda Kobe Mainu, kebutuhan terhadap gelandang bukan lagi hal mendesak di Manchester United Apalagi dana transfer yang tersedia tidak lagi berlimpah Buktinya, Manchester United rela pasif di bursa transfer Januari 2024 karena ingin menyeimbangkan keuangan Jurnalis Italia Nicolo Sira melaporkan Manchester United begitu serius mempertimbangkan merekrut koop mainers ke Old Trafford musim depan Jika ten hak peluang Manchester United mendapatkan koop mainers cukup besar Mau Hefren Turam, Manchester United harus siapkan uang segini United sudah memetakan beberapa gelandang yang diprediksi bisa menggantikan Eriksen Salah satunya adalah motor permainan Nis, Hefren Turam Dilansir Tutomer Cato Web, Manchester United harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Turam Putra legenda Juventus itu dikabarkan bakal dibanderol dengan harga yang mahal Menurut laporan tersebut, Nis benar-benar enggan untuk melepaskan Turam di musim panas nanti Gelandang berusia 22 tahun itu dinilai punya peran krusial di tim mereka Jadi kepergiannya bakal menyisakan lubang yang besar di lini tengah mereka Gelandang 22 tahun itu dibanderol di angka 40 juta euro Padahal kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti Secara paralel, Nis juga mencoba meyakinkan sang gelandang untuk menekan kontrak baru Jadi sekarang tergantung Manchester United apakah mereka mau menebus harga itu atau tidak Manchester United terancam kena siasat licik dari klub Jerman di musim panas 2024 Kembali ke Dortmund, Sancho seolah terlahir kembali Sancho tampil menjanjikan, dia sudah memberikan 2 asis meski harus absen di laga terakhir Dortmund karena mengalami cedera Melihat kinerja Sancho yang memuaskan, Dortmund tertarik mempermanenkannya Namun mereka menghadapi kendala dengan bandrol yang dipatok MU untuk membeli Sancho sepenuhnya Setan Merah menginginkan 40-50 juta pound sterling untuk mahar transfer Sancho Jurnalis Jerman Christian Vogt pada pertengahan pekan ini melaporkan Dortmund menyusun rencana licik demi bisa mendapatkan Sancho secara permanen musim depan Karena tak mampu memenuhi permintaan MU, Dortmund kini membuju Sancho untuk memaksa pindah dari Old Trafford Sancho diminta Dortmund agar terus menekan MU untuk menurunkan harga transfer atau bahkan memutus kontraknya lebih awal di akhir musim nanti Financial Fairplay yang sedang menghantui MU bisa membuat keinginan Dortmund terwujud Rencana besar Dortmund ini bisa berantakan bila Ten Hag ternyata dipecat akhir musim nanti Mereka harus menunggu keputusan manajer pengganti Ten Hag apakah akan memakai jasa Sancho atau tidak di Manchester United musim depan Men United wajib lolos Liga Champions jika inginkan Frankie de Jong Frankie de Jong dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya di Barcelona dan untuk kesekian kalinya dia dirumorkan meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas ini Pemain berusia 26 tahun ini kembali menjadi pemain vital bagi raksasa Katalan musim ini membuat 22 penampilan di semua kompetisi dan mencetak satu gol dalam prosesnya De Jong memiliki kontrak di Camp Nou hingga Juni tahun 2026 tetapi menurut jurnalis Luis Canut, pemain Belanda itu saat ini sedang mempertimbangkan untuk hengkang pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 De Jong menegaskan dalam beberapa kesempatan dia tidak tertarik meninggalkan Barcelona meski klub Katalan itu tampaknya siap menjualnya karena masalah keuangan Canut mengklaim De Jong telah berubah dan pemain Belanda itu terbuka untuk pindah di musim panas De Jong memang belum memberikan lampu hijau namun ia tak lagi menutup pintu untuk meninggalkan barca seperti yang ia lakukan dua musim lalu saat ia mendapat ketertarikan, terutama dari Manchester United, kata jurnalis itu kepada Esport 3 Mampukah Man United bersaing untuk mendapatkan tanda tangan De Jong musim panas ini? itu bergantung pada hasil akhir mereka di klasemen Liga Inggris Man United dimanamu saat ini berada di urutan ke-6, 8 poin di belakang tim urutan ke-4 Aston Villa dan 6 poin dari peringkat ke-5 Tottenham Hotspur dalam pertarungan untuk mendapatkan tanda tangan De Jong yang ingin tetap bermain di Liga Champion Liga Inggris pekan ini, MU mendekat atau menjauh dari 4 besar Duel Aston Villa vs Manchester United di Villa Park, Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 bisa menjadi penentu apakah MU mampu finish di posisi 4 besar Liga Inggris musim ini MU sedang dalam kepercayaan diri tinggi di Premier League Dua kemenangan beruntun atas Wolverhampton dan West Ham United membuat tim asuhan Eric Ten Hag saat ini berada di posisi 6 klasemen Liga Inggris dengan 38 poin Namun langkah MU untuk menyelamatkan musim ini akan diuji saat bertandang ke markas Aston Villa Hasil melawan Villa bisa menentukan nasib MU dalam upaya menembus posisi 4 besar Liga Inggris musim ini MU akan menghadapi Aston Villa tanpa sejumlah pemain penting yakni Lissandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka, dan Mason Mount Pada pertandingan lainnya, Manchester City akan melawan Everton di Stadion Etihad Sedangkan pemuncak klasemen Liverpool akan menjamu Benley di Anfield Arsenal akan menjalani pertandingan Minggu, 11 per 2 Tim asuhan Mikel Arteta akan bertandang ke markas West Ham United